Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ada banyak amalan di bulan Rajab yang bisa umat Islam lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT Beberapa amalan sunnah bulan Rajab diantaranya puasa, salawat, zikir, sedekah, dan lainnya Bulan Rajab merupakan salah satu bulan mulia dalam Islam yang penuh dengan keberkahan seperti bulan Syahban dan Kamadhan Di bulan Rajab, semua pahala kebaikan akan dicatat dan dilipat gendakan oleh Allah SWT Begitu juga dengan dosa kejahatan Selain itu, setiap malam Rajab adalah malam milik Allah sehingga Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya yang memohon ampun Meskipun tidak ada hadis yang kuat yang menjelaskan amalan khusus di bulan Rajab seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Tetapi sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan-amalan baik di bulan Rajab Berikut adalah beberapa amalan sunnah yang bisa dilakukan di bulan Rajab Satu, sholat sunnah Rajab adalah waktu yang baik untuk meningkatkan kualitas ibadah kita Salah satunya dengan memperbanyak sholat sunnah Sholat sunnah terdiri atas sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat qiyamul lain Tidak hanya saat di bulan Rajab Rasulullah menganjurkan kita umatnya untuk merutinkan sholat sunnah rawatib seperti yang disabdakan Rasulullah s.a.w. dalam hadis Barang siapa sehari semalam mengerjakan sholat 12 rokaat sunnah rawatib Akan dibangunkan rumah di surga yaitu 4 rokaat sebelum zuhur 2 rokaat setelah zuhur 2 rokaat setelah maghrib 2 rokaat setelah isya Dan 2 rokaat sebelum subuh Hadis, riwayat, atirmidi, dan an-nasai 2. Puasa Sunda Puasa tidak hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan Tetapi juga dianjurkan di bulan-bulan lainnya Termasuk Rajab Meskipun tidak ada hari yang dihususkan untuk berpuasa pada bulan Rajab Tetapi puasa Sunda seperti Senin dan Kamis Atau puasa 3 hari pada pertengahan bulan Hijriyah atau Ayyamul Bid Bisa menjadi amalan pada bulan Rajab Hadis, riwayat, Imam Al-Gajali menerangkan puasa Rajab Dapat dilakukan pada hari-hari utama saja di bulan Rajab Artinya, hari utama dianjurkan puasa pada setiap pergantian bulan Yaitu hari awal, pertengahan, dan akhir bulan Pertengahan bulan adalah Ayyamul Bid Yaitu tanggal 13, 14, dan 15 Sementara hari utama dianjurkan puasa pada setiap pergantian pekan Yaitu Senin, Kamis, dan Jumat Kita semua hari-hari utama yang dianjurkan untuk diisi dengan puasa Dan memperbanyak amal baik lainnya karena kelipat ganjarannya sebab keberkahan waktu utama tersebut Bertobat bisa dilakukan kapanpun Namun bulan Rajab adalah salah satu waktu yang baik untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah SWT Mengakui dosa-dosa yang telah lalu Dan berniat untuk memperbaiki diri adalah langkah yang baik yang bisa dilakukan Selain itu, jangan lupa memperbanyak doa dan memohon kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat Empat, membaca Al-Quran Mengingat dan merenungi ayat-ayat Al-Quran adalah amalan yang sangat dianjurkan di bulan Rajab Selain bernilai pahala, membaca Al-Quran dapat menjadi sumber ketenangan hati Dan membuat diri menjadi lebih dekat kepada Allah SWT Pahala bagi yang membaca Al-Quran dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersabda Yang artinya Padahal siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan Sedangkan kebaikan dilipat gandakan sepuluh kali lipat Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf Hadis riwayat akhir mizi 5. Solawat kepada Nabi Muhammad SAW Memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad adalah amalan bulan Rajab lainnya yang dianjurkan untuk dilakukan Rasulullah SAW bersabda Padahal siapa yang bersolawat kepadaku satu kali Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali Hadis riwayat muslim Selain itu Rasulullah juga menganjurkan untuk memperbanyak solawat kepadanya ketika hari Jumat Sembagaimana Rasulullah bersabda Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat Maka perbanyaklah solawat kepadaku di dalamnya Karena solawat kalian akan ditunjukkan kepadaku Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Andasai 6. Sedekah Allah menyukai orang yang gemar bersedekah Dan malaikat akan mendoakan orang-orang yang bersedekah setiap hari Sedekah adalah perbuatan baik yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakannya tetapi juga orang lain Meskipun bisa dilakukan kapan saja tanpa mengenal waktu Sedekah di bulan Rajab adalah waktu yang baik mengingat keutamaan dan keberkahan bulan tersebut Allah SWT berfirman Perumpamaan atau napkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menapkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gendakan ganjaran bagi siapa yang dia kendaki Dan Allah maha luas Tuhan surat Al-Baqarah ayat 261 7. Berzikir Di bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan ini Memperbanyak zikir adalah amalan sederhana yang bisa kita lakukan Berzikir adalah cara agar kita selalu mengingat Allah dan juga menghindarkan diri dari segala perbuatan keji dan bungka Selain itu zikir dapat membuat hati menjadi tentram Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram Al-Quran surat Al-Ra'adhu ayat 28 Sahabat yang beriman Itulah amalan bulan Rajab yang bisa dilakukan Semoga amalan-amalan di bulan Rajab ini Mendatangkan keberkahan dari Allah dan juga menjadi bekal untuk kita di akhir kelam Allahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat yang beriman Manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan Yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman Tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah Maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman Itulah hal yang beriman Yang paling berat dalam hidup kita Hanya saja Allah SWT telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya Bila kita hilap melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT telah mempersiapkan penembusannya Berikut ada tiga penembus dikalau sampai terjadi hilap Pertama Artinya menyenangkan salat berjamaah Yang memungkinkan terjalinnya silat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam Sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul lima kali dalam sehari Ketiga Selanjutnya seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah SWT Sahabat yang beriman Sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertawubat nasuhah kepada Allah Maka Allah SWT pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya Dan semoga Allah SWT tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton